Pembukaan festival Kota Tua dan festival Keris Majene ditandai dengan tabuhan gendang oleh Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris kemudian dilanjutkan dengan pertunjukan tarik tradisional. Dalam sambutannya, Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris mengatakan festival Kota Tua Majene digagas untuk melahirkan, mengidentifikasi dan mengembangkan objek wisata potensial di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Selain itu, birokrat senior ini mendorong festival Kota Tua Majene semakin dikapitalisasi dengan konsep pengolelaan yang lebih baik untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke Sulbar khususnya di Majene. Idris berharap melalui penyelenggaraan festival ini dapat mendorong dan mengkampanyekan keberadaan objek wisata Kota Tua di Sulbar sebagai salah satu destinasi wisata yang layak dan menarik dikunjungi. Selain memperkenalkan destinasi wisata, festival Kota Tua Majene yang digelar setiap tahun juga menampilkan ragam budaya, kuliner hingga pameran UMKM. Dari Majene, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan.